Intro Hari ini kita membahas kitab Yeskel dan seperti biasanya kita akan mulai dengan latar belakangnya Nah Yeskel ini adalah seorang imam yang tinggal di Yerusalem pada zaman Israel atau Yerusalem diangkut ke Babylonia jadi kita tahu bagaimana tentara Babylonia mereka tidak langsung menghancurkan Yerusalem melainkan orang-orangnya itu diangkut dulu dan sekarang Yeskel ini termasuk salah satu orang tawanan dia berada di Babylonia dan dalam pasal pertama kita langsung baca bagaimana dia melihat sebuah penglihatan yang bagi dia agak aneh dia melihat empat makhluk yang kayak malaikat sayapnya banyak bukan cuma dua tapi banyak sayap mukanya masing-masing malaikat ada empat dan di tengah-tengahnya ada takhta dengan seorang makhluk yang lain dan itu dijelaskan dalam Alkitab bagaimana itu gambarkan tentang kemuliaan Tuhan dan Yeskel itu heran kok bisa dia melihat kemuliaan Tuhan dalam penglihatan bukan di Yerusalem melainkan di Babylonia kan harusnya bukan sebuah negara Yahudi nah kita ingat dengan pertanyaan ini karena nanti akan dijawab kenapa justru Yeskel melihat kemuliaan Tuhan bukan di Yerusalem melainkan di Babylonia tapi kalau kita sekarang terus lihat dari pasal yang lain mulai pasal kedua setelah dia melihat penglihatan tentunya dibalik penglihatan ada sesuatu yang Tuhan mau ngomong ada sebuah pesan sehingga dalam pasal dua Yeskel dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang Nabi tadinya seorang Imam sekarang dipanggil menjadi Nabi satu hal yang menarik yang kita akan melihat beberapa kali dalam kitab Nabi-Nabi bahwa orang-orang dari latar belakang apapun ya bukan harus latar belakang Imam tapi bahkan pekerjaan lain mereka dipanggil oleh Tuhan jadi Tuhan itu bisa pakai orang manapun dari pekerjaan manapun yang penting satu hatinya adalah untuk Tuhan Yeskel dipanggil dan ada sebuah pesan yang Tuhan ingin Yeskel harus beritakan dan apa pesan tersebut kita tahu dari Nabi-Nabi sebelumnya yang sudah kita bahas Yesaya dan Yeremia bagaimana pesan Tuhan bagi mereka yang harus diberitakan adalah Israel, Yerusalem bertobatlah jika tidak akan diangkut ke Babylonia namun sekarang Yeskel posisinya beda dia sudah mengalami itu karena sebelumnya umat Israel yang tidak bertobat beneran sudah diangkut ke Babylonia jadi apa yang dia masih mau sampaikan ternyata pesan dia adalah walaupun kita sekarang sudah di Babylonia tetap kita harus bertobat kita ini belum bertobat kalau enggak nanti bahkan kota Jerusalem dan baik Allah akan dihancurkan dan satu hal yang menarik begini bukan cuma Yeskel beritakan dengan perkataan Tuhan minta Yeskel harus peragakan dengan berbagai cerita-cerita dan peragakan beda-beda contohnya salah satu Tuhan suruh Yeskel main di pasir atau di tanah ada batu-batu dan dia harus peragakan kayak seolah-olah itu kota Jerusalem dan bagaimana itu dihancurkan jadi benar-benar Yeskel itu all out dalam memberitakan apa yang akan terjadi namun sedihnya Yeskel sudah tahu bahwa seluruh orang yang mendengarkan dia enggak ada yang akan berubah atau bertobat karena kenapa? Tuhan sudah bilang Yeskel walaupun saya berikan kamu tugas ini untuk beritakan kebenaran tapi enggak ada yang akan dengarkan kamu tapi mungkin kita hari ini berpikir ya ngapain Tuhan suruh Yeskel lakukan sesuatu kalau tahu pada akhirnya sudah tahu orang-orang juga enggak akan dengarkan tapi coba kita ubah pikiran dan mindset kita justru kita harus melihat betapa luar biasanya Tuhan untuk mengutus seorang Nabi bahkan bagi mereka yang Tuhan sudah tahu sebelumnya mereka enggak akan mendengarkan karena ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kasih kesempatan bagi semua orang bahkan bagi mereka yang enggak mau dengar dan bahkan kalau kita ingat dalam kehidupan kita sendiri contohnya dalam hidup saya saya dulu memang dari kecil sudah kenal Tuhan dari kecil masuk gereja tapi sejujurnya di usia remaja dan pemuda saya saya sama sekali tidak menghidupi nilai-nilai kekristianan saya mengikuti arus dunia dan saya jauh dari Tuhan walaupun sebenarnya Alkitab saya kenal tapi saya hidup di dalam dosa dan banyak peringatan yang Tuhan berikan kepada saya bahkan pernah Tuhan pakai Nabi dan Nabi yang lain lagi untuk nubuat arus hidup saya mengenai bagaimana satu-satu Tuhan mau pakai saya dan seterusnya tapi ternyata semua peringatan dan semua nubuatan itu selama usia remaja dan pemuda saya saya enggak keluar dari hidup saya waktu itu karena saya masih menikmatinya tapi toh walaupun Tuhan tahu saat itu saya enggak mau dengar dan terus bertahun-tahun saya masih hidup di dalam dosa tersebut dosa dalam artian hidup sesuai jalannya Tuhan yang seharusnya dalam Alkitab tetap aja Tuhan ngomong karena Tuhan kasihnya begitu bergesar dia ingin bicara kepada setiap orang dan bahkan kalau hari ini kita baca kita bisa melihat betapa luar biasa Tuhan mau bicara kepada umat Israel walaupun mereka lagi enggak mau dengar itulah Tuhan kita yang selalu mencari kesempatan demi kesempatan hal lain yang menarik bagi saya disini adalah bagaimana Yeheskil ini benar-benar all out dia memberikan sepenuh tenaga walaupun dia sudah tahu bahwa orang-orang enggak akan mendengarkan jadi bukan cuma dia beritakan tadi kita katakan bahkan dia sampai peragakan dan satu pelajaran yang indah yang luar biasa yang kita dapat disini adalah bahwa jangan kita melakukan sesuatu cuma karena kita mau ukur nantinya dari hasil karena Yeheskil sudah tahu nanti hasilnya nol enggak ada orang yang bertobat tapi Yeheskil kenapa mau melakukan sepenuh hati karena dia tahu ini yang menyenangkan Tuhan Tuhan yang suruh maka saya melakukan begitu pula seharusnya dalam hidup Anda dan saya kita melakukan hal-hal bukan karena kita merasa nanti ada sebuah hasil nah kalau kita jujur seringkali hasil yang kita inginkan bukan sesuai apa yang Tuhan anggap hasil yang baik melainkan kita punya satu value ukuran manusiawi dimana kita rasa oke menurut manusia menurut teman-teman saya harus capai ini dan kalau saya capai ini saya berhasil dan kita tidak mengukur keberhasilan dari kaca matanya Tuhan satu contoh Paulus pun pernah membahas mengenai hal ini dalam Galatia 1 ayat 10 dia katakan begini jadi bagaimana sekarang adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah adakah aku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia maka aku bukanlah hamba Kristus Yeskil tinggal di perjanjian lama namun hal yang sama dia sudah mengerti bahwa semuanya yang saya lakukan sekarang walaupun capek lelah dan tidak ada hasil tidak apa-apa karena ini yang menyenangkan Tuhan yang penting bagi Tuhan berkenan itu saja cukup bagi Yeskil dan mari kita juga ingin mempunyai hati yang seperti ini all out untuk Tuhan berikut yang kita melihat adalah bagaimana dalam pasal-pasal berikut banyak hal yang lain yang Yeskil mulai melihat dia melihat kembali sebuah penglihatan yang mirip dengan penglihatan yang pertama dimana dia melihat kemuliaan Tuhan ada empat makhluk yang kaya malaikat yang sayapnya banyak di tengahnya ada sebuah takhta dan ada makhluk di atas takhta nah hal yang sama dia melihat tapi sekarang yang dia lihat terlebih dahulu adalah sebuah baik Allah dan harusnya baik Allah menjadi tempat dimana orang Yahudi menyembah Tuhan tapi justru di pelataran baik Allah dia melihat patung-patung untuk dewa-dewa lain dan dia sekarang mengerti waktu dia melihat itu dan dalam penglihatan yang sama bagaimana kemuliaan Tuhan yang tadi dilambangkan oleh takhta di antara empat malaikat ini berpindah dari Yerusalem pergi jauh ke Babylonia baru disana dia mulai mengerti penglihatan pertama yang dia dapat sebelumnya kenapa kemuliaan Tuhan harus meninggalkan Yerusalem karena disana orang-orang sudah tinggalkan Tuhan bahkan gak menyembah Tuhan malah menyembah dewa-dewa lain dan ada banyak kejahatan dan dia mulai mengerti bahwa memang hukuman ini harus terjadi pada Yerusalem supaya akhirnya mereka bisa sadar dan akhirnya bisa bertobat walaupun tidak bertobat di jamannya Yeskil tapi paling gak bertobat satu saat nanti dan kembali menarik bagi saya bagaimana saya melihat Yeskil waktu pertama kali melihat penglihatan dan dia mungkin heran kenapa ya kemuliaan Tuhan saya melihatnya di Babylonia bukan di Yerusalem lama dia gak dapat jawabannya kemudian di penglihatan kedua setelah banyak hal lain terjadi baru dia dapat menjelasannya jadi Yeskil dia gak perlu mengerti pun pokoknya kalau Tuhan suruh dia melakukan dan ada sebuah quote yang luar biasa yang saya mau sampaikan trust and obey there's no other way percaya dan lakukan gak ada cara yang lain seringkali yang Tuhan suruh kita lakukan itu hal-hal bukan karena fakta seringkali hal-hal dimana kita katakan kebodohan menurut manusia namun kita tetap lakukan karena kita berjalan bukan oleh fakta tapi oleh iman dimana kita mengetahui apa yang Tuhan katakan dimana Tuhan pimpin itu yang terbaik walaupun saya belum mengerti saat ini apa menjadi tujuan Tuhan di balik ini dan kemudian masih banyak sekali hal yang lain yang dibahas dalam kitab Yeskil mulai pasal 36 contohnya dia melihat mengenai bagaimana Tuhan ingin memberikan hati yang baru kepada anak-anak Tuhan nantinya sebuah hal yang tidak terjadi pada zaman Yeskil tapi satu janji untuk nanti dan bahkan ini sebenarnya merupakan satu pasal yang sangat terkenal Yeskil pasal 36 terutama ayat 26 dan 27 dimana Tuhan katakan begini kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat ayat 27 rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya satu hal yang baru jauh nanti digenapi pada zaman Yesus bagaimana kita mengetahui bahkan Yesus bilang kepada murid-murid jangan kalian kemana-mana jangan lakukan apa-apa bahkan jangan melayani pergi dulu ke kamar loteng menantikan janji Bapak dimana kalian akan dipenuhi oleh roh kudus sehingga kalau sudah penuh roh kudus kalian akan menjadi saksiku karena kalian terima kuasa kisah Rasulullah 1 dan 8 kalian menjadi saksiku dari sini Yerusalem sampai ke ujung bumi dan itu satu hal yang sudah disuarakan sejak zaman nabi-nabi dimana Tuhan katakan saya tahu saat ini semua lagi jauh tapi Tuhan sudah tahu bahwa akhirnya suatu yang baik akan terjadi bahkan Tuhan akan menolong lebih lagi dengan mencurahkan roh kudus yang akan mengubah hati kita semua yang mengikuti Tuhan dan masih banyak gambaran yang lain yang ada di Yeskil gak akan sempat untuk kita dalam sesi singkat membahas satu persatu beberapa saja ya tadi kita bahas hati yang baru dalam pasal 36 sekarang pasal 37 sebuah perumpaman atau penglihatan yang Yeskil lihat bagaimana ada tulang-tulang kering yang akhirnya hidup kembali dan dihidupkan kembali ini juga suatu hal yang sering sekali dibahas sangat terkenal pasal 40 dan seterusnya penglihatan tentang pemulihan Israel dan Yerusalem bagaimana Yeskil melihat ada kota yang baru dan baik ala yang baru dan sampai sekarang banyak teolog masih berusaha mengartikan apa yang dilihat oleh Yeskil apakah itu secara harafiah atau apakah secara rohani apakah maksud Tuhan untuk satu saat benar-benar kota Yerusalem akan dibangun kembali dengan indah dan ada baik ala yang indah atau jangan-jangan yang dimasukkan secara rohani bahwa kita adalah Yerusalem secara rohani dan Tuhan hadir hadiratnya hadir bukan dalam gedung tapi dimanapun kita anak-anak Tuhan pergi jadi walaupun saat ini umat Israel dan Yeskil dalam pembuangan dan situasinya kelihatan sangat gelap tapi Tuhan selalu ingin untuk memberikan sebuah terang dia memberikan pengharapan dia katakan bahwa satu saat semua akan baik-baik saja karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin memulihkan sekarang pertanyaannya untuk Anda dan saya apakah kita juga mau dipulihkan jelas hatnya Tuhan ingin untuk memanggil kita untuk membuat kita lebih dekat ingin pulihkan keadaan kita semua sama seperti berkali-kali kita melihat hal yang sama Tuhan ingin lakukan pada Yerusalem pada Israel dia kirim nabi-nabi dia kirim tanda-tanda dia mau bicara kepada mereka ingin pulihkan mereka mereka cuma Israelnya yang gak mau dipulihkan mari kita belajar dari kesalahan mereka dan hari ini kita katakan kalau Tuhan sudah bicara kepada saya dengan banyak cara lewat hutbah lewat firman Tuhan lewat orang lewat nabi lewat penglihatan lewat mimpi Tuhan berikan arahan Tuhan berikan pengingatan peringatan mari kita mau membuka hati untuk mengendengarkan dia karena kalau kita jujur seringkali kita tahu bahwa Tuhan sedang bicara dalam hati ini cuma pertanyaan apakah kita juga rela untuk mengikuti hal-hal yang kita sudah merasa kita dapat dari Tuhan be blessed church selamat menikmati